Salam kenal, saya Mutia Hanafia, anggota membaca di Ipusnas. Buku bacaan saya minggu ini, 9 dari Nadira, karya Layla Eskudori. Bertepatan dengan ajakan review buku dari Ipusnas. So here we go. 9 dari Nadira, menurut saya ini bacaan untuk usia 13 tahun ke atas, tapi dengan peringatan bahwa terdapat kalimat sensitif, seksual, dan bunuh diri. Cerita mengulas sisi psikologis, sosial, budaya, perempuan, dan sedikit cipratan kriminal dan politik dari sisi jurnalistik, karena pekerjaan Nadira sebagai wartawan. 9 dari Nadira berupa kumpulan cerita pendek yang bersatu membentuk novel, bercerita dari berbagai sudut pandang dengan alur yang maju mundur. Untuk memudahkan pemahaman alur cerita, berikut saya kelampirkan kronologi 9 dari Nadira. Kesembilan cerita dari Nadira semua sangat menarik, tapi tiga di antaranya sangat mengesankan. Nomor satu, Kirana. Dari sudut pandang Nadira. Soal lelaki dan perempuan. Gunjingan tidak benar terhadap Nadira dinilai lebih buruk daripada gunjingan terhadap Niko yang jelas-jelas nyata. Benarkah lelaki selalu memiliki hak istimewa daripada perempuan? Beriringan dengan kisah Kirana dari tafsir Gilang Sukma yang merasa lebih bebas ketika menjadi panji. Cerita dengan gambaran teatrikal yang cerdas. Ternyata Norma belum juga berubah dari sejak kisah perwayangan. Nomor dua, Melukis Langit. Masih cerita dari sudut pandang Nadira. Duka Nadira setelah kepergian Ibunda Kemala berbaur dengan trauma tragedi Jamban. Traumanya masa kecil yang belum sembuh benar. Ditambah melihat luka ayah Anda Bram juga akibat kepergian Kemala. Sesungguhnya bunuh diri lebih melukai mereka yang ditinggalkan. Membuka gelas balik masa lalu. Mempengaruhi kehidupan masa depan. Berbaur dalam duka. Bukan pilihan yang tepat Kemala. Nomor tiga, Sebilah Pisau. Sebenarnya inti cerita ini bukan hal yang baru. Tapi cerita ini adalah penegasan dari kumpulan cerita sebelumnya. Memberikan gambaran detail cerita juga karakter tokoh terutama Nadira dan Tara. Ide yang kreatif, cerdas, terlebih memilih dari sudut pandang Kris, seorang ilustrator majalah Tera. Jadi ceritanya juga dihiasi sketsa. Oke, dua pertanyaan menggantung di akhir cerita yang bisa dibahas. Satu, akankah Nadira menemui Tara seminggu sebelum pernikahan Tara? Beranikah ia akhirnya mengutarakan isi hatinya? Saya rasa tidak. Melukai novena, dia akan merasa lebih baik tidak menikah dan hidup bersama Jodie. Seperti kata Mark tentang cita-citanya Nadira. Dua, kenapa Kemala memutuskan bunuh diri? Penulis sepertinya memutuskan itu hanya sebagai puncak tragedi Nadira. Tidak perlu ditanya kenapa. Seperti kata Bapak X, Kemala hanya larut dalam sastra penulisan depresi dan gelap. Seolah-olah bunuh diri adalah seni. Bahkan ia lupa pilihannya mempengaruhi keluarga yang ditinggalkan. Tertanya Nadira terutama. Sekian dari saya. Selamat membaca.